Intro Yo what's up guys bertemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan memainkan game Titan Warfare dari Roblox jadi kali ini kita akan coba game Shingeki no Kyojin terbaru yang lebih seru dan lebih keren guys nah sebelum kita lanjutkan jangan lupa like dulu video ini lalu bagi yang belum subscribe tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video menarik yang lain dan terima kasih banget buat kalian yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini buat teman-teman yang mau join grup Roblox dan Discord gue udah taruh linknya di bagian deskripsi siapa tau ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys oke teman-teman sekarang kita lagi memilih ini mau jadi Eldian atau Marlean by the way teman-teman kita udah pada join ini bagaimana kalau kita pilih yang Eldian aja dulu nah sekarang gue berada di tim Eldian teman-teman bisa lihat disitu ada kelas yang Blade sama Thunder Spear oh iya guys ngomong-ngomong ini private server dan private server cuma bisa mode latihan jadi disini kita juga bisa ketik kayak gini nah jadi bisa tulis gift point 10.000 kayak gini teman-teman supaya kalian bisa pilih semua kelas yang ada disini nah kita coba yang ini dulu ini kelas yang pegang pedang mau spawn dimana ya oke pilih aja nomor 2 mantap jiwa buset dah teman-teman gue udah pada berubah itu halo guys wah rame banget woy yang jadi Eldian by the way kita warna merah atau biru ya oh kita warna biru guys berarti kita serang yang ini ya elah malah di kill dong parah si Jul dia jadi Titan guys makanya agak susah di kill oke kita hajar aja kayak gini mantap jiwa Titan abnormalnya meninggoy dan yang ini warna biru berarti teman kita kita incar aja yang ini teman-teman nah kayaknya ini si Jul oke ya dia berubah dong kurang asem ya elah dia pake skill teriak teman-teman GG gaming dah Titan nya oke coba lagi bentar iya mantap jiwa semoga aja kena oke kagak kena guys oh no ya meninggoy kurang asem kayaknya gue di kill sama tank nya oi guys pada jadi Titan sampai maksimal wah wah itu si Matsudirnya pake balon udara guys agak susah ini serangnya karena kita pake kelas pedang nah ini siapa ini oke langsung aja oh rupanya itu Marleon guys bentar guys oke ya bukan ini salah tancap gue oke yang ini teman-teman langsung aja iya mantap jiwa langsung meninggoy siapa ini si Evos Leon ternyata haha macam-macam dia sama Bang Hayo Ackerman yang itu juga Marleon kayaknya karena Marleon itu bisa buat mesin gitu guys oke langsung aja kita kesini mantap jiwa iya siapa ini oh rupanya si Satya double kill gue ya ampun kurang asem ditembak dong ternyata si MTK sekarang kita coba jadi Thunder Spear ya nah jadi ini kelas yang pake tombak tapi bisa meledak langsung aja kita spawn disini loh kok ada disini kayaknya ngebug ini sekarang gue bakal coba incar lagi bentar guys bagaimana kalau kita uh udah di kill dulu dong oh rupanya kalau kita jadi LDan disini juga ada refill gitu ya guys ya ya elah ada yang tembak dong bagaimana kalau kita coba tembak ini ya guys ya balon udaranya si Matsudir agak susah ini guys karena posisinya agak tinggi bentar gue coba lagi woy kenapa titannya bisa banyak kayak gitu woy wah wah GG Gaming dah oke tembak lagi temen-temen temen-temen yang pake Thunder Spear sebagai LDan hancurkan balon udara ya elah gue ditembak dong dari bawah kurang asem oke tembak terus temen-temen wah wah seru banget woy woy jangan kill gue dulu woy parah jadi incaran gue nah sekarang kita bakal coba lagi kesana temen-temen bentar ya mantap jiwa tembak lagi kayak gini semoga aja kena ini eh bisa masuk kagak ya bentar guys oke oh bisa masuk temen-temen ya elah GG dah oke sabar-sabar eh tembak ini oke ya ampun oke mantap jiwa nge-kill 2 orang temen-temen GG Gaming oh berarti kita bisa masuk kesini ada supirnya kagak ya bentar Matsudir angkat tangan Matsudir lah malah meninggoy gue kurang asem kayaknya nge-lag guys di-kill sama Thunder Spear sendiri oke gue coba kesana lagi yah malah meledak dong balon udaranya bye-bye Matsudir wah wah seru banget temen-temen GG Gaming ini gamenya semoga aja nanti gamenya bisa mobile oke gue incar lagi siapa ini iya mantap jiwa ternyata kawan dong kurang asem dan disini ada Marleon satu orang bentar oke ini dia uh gak kena oke wait ah no lepas oke coba lagi aduh susah banget temen-temen nah sekarang dapet oh no oh no ya ampun GG Gaming si Minto guys enak sebenarnya jadi Marleon sekarang kita coba pake kelas ini ya nah yang ini yang pake pistol guys nah langsung aja spawn disini ini ada Titan abnormal kita coba kill dulu iya ya ampun agak susah temen-temen coba lagi yah malah reload dong parah oke temen-temen hajar Titan nya mantap jiwa oke ada yang pake tank kurang asem ini yang pake tank ini Marleon ya guys ya oke dia tembak suar juga dan tanknya ditembak mempan kagak ya kayaknya sih agak susah guys oke coba aja terus ya ampun malah ketabrak dong oke coba lagi temen-temen kayaknya kurang efektif temen-temen kalo pake ini malah gua yang meninggoy jul coba diam jul gua penasaran sama ini nah kita coba ya temen-temen ya ampun malah reload oke gua coba tembak dan kayaknya agak susah pake ini guys karena setiap nembak otomatis karakter kita itu mundur guys ya elah malah joget dong dia wah ini Titan nya ngamuk temen-temen badannya ada merah gitu dan kenapa susah banget incarnya parah oke ada Marleon juga kurang asem ternyata gua diincar ini iya coba lagi iya mantap jiwa Titan nya tumbang temen-temen sepertinya kena ledakan tapi bukan punya gua oke lanjut lagi kesini disini ada tank gitu semoga aja kita bisa kill ya temen-temen rasakan ini iya malah miss lagi dong agak susah sih incarnya guys serius iya thunder spear nya tertancap oh rupanya kayak ada waktu gitu guys cuma yang ini kenapa sekarang kagak mau meledak ya kadang mau meledak kadang kagak mau temen-temen kalau jadi abnormal Titan gimana ya tuh guys larinya agak lucu kayak dikejar sama emak oke coba spawn di tiga nah langsung jadi Titan ya oke gua langsung jadi Titan oke bisa lari kagak ya uh bisa dong larinya kayak gini temen-temen wah wah lucu juga ini gamenya dan sekarang kita bakal coba hancurin mobil ini nah ini mobil siapa ini iya mantap jiwa meledak temen-temen kalau Titan gimana oke yang ini Aaron eh maksud gua attack Titan kita coba hajar aja walaupun gua abnormal Titan kita coba hajar aja lah ini kenapa tinjuannya agak gaje ya bentar ya guys ya cari posisi dulu ya ampun kurang asem dihit dua kali udah meninggoy buset dah kekuatannya beda jauh guys nah guys ini si Aaron kita bisa berubah jadi Titan gitu bagaimana kalau gua deploy aja yah kagak bisa dong karena udah maksimal oke udah bisa temen-temen sekarang kita coba aja berubah mantap jiwa ada animasinya wah wah keren banget ini temen-temen gamenya ini attack Titan dan siapa ini yang ganggu gua kita hajar aja mantap dah langsung meninggoy dan yang ini ada Titan yang ngamuk temen-temen darahnya udah sekarat kita hajar aja iya jangan kabur siapa ya itu ya agak susah lihat namanya mantap jiwa meninggoy lagi Titan nya dan ini ada balon udara yang kesini loh kenapa layar gua hitam setengah agak gaje ini gua kabur dulu guys dan sekarang gua bakal coba pake skillnya hmm cari dulu musuhnya oke ada tank temen-temen hajar aja mantap jiwa tanknya langsung meleduk iya GG Gaming wah wah kalau jadi Titan kuat banget temen-temen kalau yang ini gimana nah ini amukan maut iya GG Gaming wah 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 tanknya langsung tercampak guys GG dah wah mantep banget ini temen-temen semoga aja ini game bisa di mobile ya karena seru banget menurut gua lalu ini apa kayak ada menara gitu bagaimana kalau kita coba aja hancurin pake uppercut iya mantep jiwa kenapa skill gua kagak mau keluar oke jadi ini kayak menara gitu temen-temen sepertinya dari Marleon skill ketiganya tangannya bakal mengeras iya mantep jiwa hajar dulu ini abnormal Titan nya ya elah rupanya ada Titan Eren juga dong jowes kalau gitu guys kita bakal ngamuk dulu GG Gaming kata si Matsudir sih pake skill ini bisa heal gitu tapi kayaknya gak gimana healnya oke coba lagi temen-temen ya ampun susah banget woy skillnya itu kadang kagak mau keluar guys bentar ya mundur dulu nah keraskan dulu tangannya baru hajar oh no oh no please please no jangan sampai meninggoy darah kita udah sekarat guys bagaimana kalau kita pake skill ngamuk iya mantep jiwa nah sekarang Bang Hayo ngamuk temen-temen wah iya mantep jiwa wah keren 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 suara gua mau habis ini seru banget guys yaudah guys skill gua guys udah mau meninggoy gua sampai batuk dong parah oke guys kalau gitu sekarang kita ganti tim aja nah gua pingin jadi Marleyan buset dah udah full dong jadi disini kelasnya juga ada 5 ada Engineer Soldier Abnormal Titan Operator dan Titan Shifter kita coba yang Engineer aja widih mantep jiwa ada mesinnya nah langsung aja kesini waduh Mak pake mobil dong GG Gaming jadi skillnya apa ya nah coba aja pake yang pertama yang ini kayak senjata SMG gitu nah kita tembak aja Titan nya senjata keduanya apa ya oke bentar guys ada yang incar gua nah kita kabur aja dulu dari mobil buset dah ini game bener-bener seru temen-temen oke lanjut lagi kesini ya elah ada yang panggil Titan lagi dong GG dah gua coba tembak ya oke ini senjata apa ya nah kayak shotgun gitu langsung meninggoy kayaknya sih karena kena tank wah itu tank juga OP temen-temen sekarang kita coba sendiri iya mantap jiwa what walah sekali shotgun langsung meninggoy temen-temen ternyata shotgun ini GG coba lagi sekali iya mantap jiwa abnormal Titan nya langsung meninggoy guys wah-wah shotgun nya bukan kaleng-kaleng guys lah kok ini tank nya bisa miring gak jedah keluar woy keluar keluar kacau ini tank nya sekarang gua bakal cari Eldian dulu tapi kalau misalnya Titan dari musuh kayaknya sih gak segampang itu temen-temen dan kenapa kayaknya kagak kena ya oke coba lagi temen-temen aduh mah agak susah tembaknya kayaknya gak kena deh guys nah kalau pakai ini ada suaranya oke kabur dulu karena terlalu dekat ya elah diincar dong kurang asem di kill lagi waduh ini si Jul kayaknya ganggu kita nah kita ladeni aja temen-temen tembak terus iya keren dah ditonjok sama Titan nah kill lagi iya mantap jiwa itu siapa itu kalau pakai SMG kayak gini lebih gampang temen-temen kalau untuk kill manusia by the way engineer ini bisa buat sesuatu nah ini kayak turret gitu guys mantap jiwa wah-wah gede banget ini oi siapa ini mau ganggu gua ya elah ternyata si diktara katanya pis baru baca gua jadi ini gimana oke gua bisa naik kayak gini permisi Bing nah bagaimana kalau gua coba tembak kayak gini iya mantap jiwa langsung meninggoy temen-temen GG Gaming yang itu siapa tembak lagi iya nge-kill lagi guys kali ini kita nge-kill si Vikrul guys bagaimana kalau kita ganti posisi aja bentar ya gua coba pasang disini nah naik dulu kesini mantap jiwa bagaimana kalau disini aja iya mantap jiwa loh 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 malah jatuh dong parah dah ternyata kagak bisa temen-temen mesti tempat yang rata oi MTK damai 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 nah sekarang gua bakal kesini aja kayaknya bagaimana kalau gua coba disini kayaknya yang ini lumayan rata MTK Vikrul jangan gangguin gua ya nah sekarang kita coba dulu pasang disini bentar oke bisa temen-temen mantap jiwa nah kita coba tembak aja Titan itu iya ya tembakannya gak terlalu jauh guys cuma sampai disitu oi Titan sini sini di belakang lu nah guys kita coba tembak ya iya mantap jiwa Titannya kena headshot oke kita coba tembak lagi oh alah Titannya malah ngamuk dong di bawah ya elah parah parah mayday mayday tolong bang hayo temen-temen tolong bang hayo ya ampun ini Titannya ngamuk disini oh alah kurang asem udah guys kalau udah kayak gini agak susah mau kagak mau pasrah nah disini kita juga bisa bangun bunker kayak gini ya elah Titannya ngamuk dong malah nyangkut disini parah parah bentar guys kalau gitu gue tembak aja Titannya ampun dah HPnya kurang sedikit doang oke tembak temen-temen Titannya ya elah malah reset kayaknya sepertinya dia depresi guys terkurung di dalam bunker oke jadi intinya kalau kalian jadi engineer kalian bisa bangun sesuatu guys nah sekarang kita jadi tentara bagaimana kalau kita spawnnya di balon udara mantap jiwa loh kenapa darah gue sekarat ya oi temen-temen yang pakai mobil jangan disini parah dah oke harusnya ada Matsudir disini nah ini Matsudirnya jadi pilotnya karena dia udah beli balon udara ya elah si Danielnya di luar dong by the way di game ini sebenarnya kita bisa beli jenis Titan kayak gini ya elah siapa itu yang berubah disini parah pada terlontar semuanya nah jadi disini Titannya ada berbagai macam sedangkan yang kolosal itu mesti pakai Robux berikutnya lagi disini ada skillnya oke lanjut lagi ini skin sedangkan yang ini pahlawan jadi disini ada Mikasa ada Levi lalu ada balon udara lalu ada game pass juga booster dan cash mungkin gue bakal record game ini lagi kalau misalnya banyak yang suka temen-temen jadi nanti gue beli aja item-item yang ada disini jadi kalau soldier gini ada senjata SMG kayak gini sepertinya ini teman sedangkan yang ini sniper cuma gak tau kuat apa enggak guys oke agak susah kenanya temen-temen oke MTK 1 2 3 tembak mantap jiwa langsung meninggoy temen-temen snipernya kuat kalau untuk manusia lalu ini apa kayaknya senjata bom gitu nah jadi kita coba tembak mantap jiwa bomnya gede banget temen-temen bagaimana kalau kita incar titen aja oke mana ini titennya nah ada di sebelah situ temen-temen langsung aja kesini iya mantap jiwa rasakan itu abnormal titen kita bakal bantu temen kita kesini lagi iya tembak aja temen-temen mantap ya kagak kena dong kurang asem kesini lagi iya tembak lagi mantap jiwa GG Gaming ya ampun diincar dong no 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 woi tidak mudah untuk heal Bang Hayo nah kalau gitu kita kabur lagi temen-temen oh no kayaknya banyak ini ya elah kurang asem di kill dan sepertinya itu si Evos guys lah ini siapa ini niat banget buat markasnya bagaimana kalau gue numpang dulu oh alah ternyata si Matsudir nah ini siapa ini oh rupanya si Daniel guys mantap jiwa langsung meninggoy ini markas Marlean Daniel jangan macam-macam MTK nyawa atau harta sepertinya dia nggak sayang nyawa bagaimana kalau kita dor aja mantap jiwa loh kok nggak meninggoy aneh yaudah kalau gitu tembak aja kayak biasa parah oke temen-temen ada Titan temen-temen ya ampun dihancurkan GG Gaming cepat banget woi hancurnya wah ini Titan-nya ngamuk guys kacau dah oh no Matsudirnya nangis guys rumah impiannya meninggoy sebenarnya bisa numpang gitu kagak oke gue coba naik kesini temen-temen kayaknya sih nggak bisa oi diinjak sama Titan parah jadi hayo geprek yaudahlah guys yang terakhir gue jadi operator langsung aja spawn disini mantap jiwa tanknya kayak gini temen-temen sepertinya tanda yang warna merah ini titik lemahnya yaudahlah kalau gitu cari dulu Titan-nya nah ini ada attack Titan disini punya Eldian dan kenapa gue kagak bisa tembak oke ternyata mesti tekan satu langsung meninggoy Titan-nya GG Gaming ayo ayo sini sini siapa lagi yang mau gue kill ini ya ampun untung aja lu Titan dari Marleyan kalau kagak gue door mana ini Eldian-nya malah banyak Titan disini tembak aja temen-temen bentar by the way senjata keduanya gimana ya oke senjata duanya SMG guys jadi kita bisa tembak kayak gini gak usah pake yang bom mulu yaelah ada yang incar dari belakang dong jangan macam-macam sama Bang Hayo iya mantap jiwa langsung meninggoy oke disini ada satu kita tembak aja temen-temen ya meleset dong kurang asem tembak lagi iya kagak kena parah tembak lagi iya mantap jiwa kena punggungnya temen-temen kalau yang abnormal lebih gampang temen-temen karena yang abnormal HP-nya gak terlalu tebal kalau gue rasa disini lebih enak jadi Marleyan guys karena senjatanya lebih kuat woy jangan incar gue lagi woy parah nah kita tembak aja temen-temen agak susah ini tembaknya karena mereka linca-linca oke tembak lagi mantap jiwa meninggoy wah wah pake tank kayak gini gak gampang di kill mana ini Titan Eldian oke ada satu disini tembak aja temen-temen mantap jiwa kena yang abnormal dong oke tembak lagi yah ada Thunder Spear no 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 oke kagak jadi meledak syukur deh kalau gitu kita hajar lagi ini Eldiannya oke mantap jiwa oh no yah 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 oh kurang asem reload temen-temen dan si Atennya pake gaya kupu-kupu kacau dah by the way untuk abnormal dan shifter gue kagak coba ya guys ya karena ini mirip dengan Eldian oke temen-temen sampai disini dulu videonya dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir gue berharap dimanapun kalian berada semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia jangan lupa untuk like and see you in the next video uh oh